Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya, ketemu lagi di TU channel teman-teman Kali ini saya berada di depan gerbang perumahan elit ya, namanya Geraha Permai, ini masuk di desa Kalibenda ya, kecematannya masuk ke kecematan Sigaluh sebenarnya ini Memang ini komplek perumahan elit, tetapi tidak itu yang saya tuju Kita coba melihat, menyusuri jalur kereta api yang melintasi perumahan elit ini Yang kemungkinan masuk di wilayahnya perumahan elit ini Dan akan sampai tembus di stasiun Singomerto teman-teman, karena jalurnya lurus dengan stasiun Singomerto Sambil melihat-lihat kondisi perumahan elit ini ya Mari kita masuk ke komplek perumahan Geraha Permai ini Check it out Oke, awal kali masuk kita disambut gerbang posat pump Ini security-nya, dan kita sudah mulai melihat di sebelah kiri ada taman Taman, ini taman ruang terbika hijau ya mungkin ya Dan ini dia yang menjadi perhatian adalah sebelah kanan Yang saat ini hanya beberapa bangunan di atas itu, dan setelahnya kosong Dan kalau yang jeli, ini pasti ada sesuatu disini Artinya apa? Artinya disini Tidak didirikan bangunan dulu, karena mungkin tahu ya si pengelola ini Bahwa disini adalah tanah milik PT KAI Jadi disini lurus ke arah timur sana Ini kalau kita susuri memang masih tanah lapang, semak-semak, tidak berbangunan Dan di pagar itu yang sebelah kanan itu adalah miliknya dari depo pelita Di pagar sampai ke belakang, sampai ke belakangnya hotel Fox Haris ya Dan ini kalau kita jeli memang ini ada satu lahan yang lurus banget ya Ini menuju terus ke arah timur Dan kita coba susuri sampai ke ujung ya Ini kita masuk di kanan dulu ya Nah ini sudah masuk deretan perumahan-perumahan yang ada di Gerha Permai ini Nah sampai ini Kemungkinan ya, kemungkinan di jalan ini Yang menjadi lintasan rel kereta apinya Ataupun sebelah kanan tadi, tapi sudah ada bangunan satu ya rumahnya Nah kita bisa melihat di depan sana, di seberang sungai Ini ada sungai, di seberangnya itu ada stasiun Singomerto teman-teman Nah jadi ini sampai sini patasnya Ada sebuah sungai Dan ini membatasi daerah sini, daerah perumahan Gerha Permai Dengan yang sebelah sana sudah masuk desa Singomerto Ya disini masih berupa semak gelukar ya Belum ada bangunan Dan di sebelah sana sudah banyak bangunan berdiri Tetapi itulah tadi ya, kalau kita bisa lebih dekat lagi Mungkin bisa dilihat patok-patoknya ya Dari tanah milik PT KAI Nah ini dia Oke Setelah kita lihat Jalur kereta apinya yang kemungkinan di sebelah kiri ini Ini coba kita Sambil lihat-lihat perumahan elite ini ya Kita coba ke Kanan masuk Memang disini Masih banyak lahan untuk bisa ditempati Ini mungkin yang sudah ada penghuninya Jadi memang Kalau Pengen Menghuni di perumahan sini ya Memang harus punya Hulus banyak ya teman-teman Kita coba masuk sampai pocok ya Ya kelihatannya ini memang sudah berpenghuni ya Sudah ada tanda-tanda Kehidupan Ini pocok persis Kita putar balik saja Ini blok berapa ini Ya mungkin hidup disini Bagi orang-orang yang Mencari ketanangan Ketenangan Kenyamanan Keluar dari Hidup pikuk Suasana Kota Disini tempat yang Cocok bah ya Tetapi memang Sudah terkenal disini Perumahan elite nya Bagi para Pejabat Dulu juga ada tokoh dari Banjarnegara yang sudah di tingkat Nasional Terkena OTT Ya disini juga ya rumahnya Karena memang super mewah disini Nah ini dia tadi kita sudah susuri sebelah kiri Nah itu ada pelangnya juga ya Pelang dari KAI Nah kemungkinan Memang Lewat jalur sini Kalau Kereta api di Aktifkan kembali Ya tentu saja Jika menggunakan Jalur lama ya Pasti Kesini Tapi kalau menggunakan Jalur baru Kemungkinan juga Tidak lewat Sini Oke kita coba melihat Sudut yang lain Teman teman Ini ada Bangunan yang lebih Mencolok Dibandingan yang lain Karena ini Dikelilingi Bangunan Bangunan apa ini ya Batu bata ya Agak-agak Klasik Seperti itu Tetapi ini Memang Mewah Oke Kita coba Ke sudut yang Lain disini Sudut disebelah Barat Tidak kalah Prestisnya Disini Bangunannya Lebih Besar ya Lebih Luas lagi Ini kalau Bukan Para Pembisnis Atau Para pejabat Ini Ya Susah Untuk Tinggal disini Tentunya Budgetnya Harus Super Tinggi Ya Oke Kita coba Ke sudut Sampai Pocok Ya Ini Tembok Sudah Memutar Keliling Jadi Aman Ya Super Nyaman Bahunya Nah Kita Putar Balik Disini Ini Juga Masih Kosong Kemungkinan Disini Belum ada Yang Membuni Kalau Kalian Berminat Disini Cocok Pocok Dan Luas Oke Kita Kembali Keluar Teman Teman Setelah Melihat Perumahan Elite Di Banjanggar Ini Yang Kemungkinan Belum ada Duanya Ya Recommended Buat Kalian Yang Ingin Cari-cari Perumahan Untuk Temat Tinggal Maupun Dunian Yang Nyaman Aman Tenang Tidak Jauh Dari Kota Dan Apalagi Berada Di Sebelahnya Mall Ya Tipo Blita Oke Itu Aja Teman Teman Review Perumahan Elite Graha Permais Sekaligus Review Jalur Kereta Api Yang Melintasi Desa Kalibda Oke Kita Keluar Dan Ini Sudah Akses Keluarnya Disini Memang Nyaman Karena Lebar Itu Itu Aja Teman Teman Bagi Yang Suka Kita Sarankan Like Dan Komentar Kalau Perlu Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Teman Teman Oke Sekaligus Kita Bisa Review Juga Kompleknya Depo Belita Mall Kita Tanya Dulu Ke Security Ini Oke Karena Ini Masih Sangat Pagi Baru Di Jam Setengah Delapan Coba Kita Masuk Tentunya Gerbang Sudah Dibuka Dan Aktivitas Belum Dimulai Masuk Aja Kata Security Nya Gak Apa Apa Main Main Dulu Di Dalam Untuk Mall Buka Di Jam Sembilan Pagi Teman Teman Dan Disini Biasanya Sampai Malam Masih Rame Ini Merupakan Cabang Dari Depo Belita Banyumas Kalau Setahu Setahu Saya Situ Maafkan Kalau Ada Salah Ya Oke Ini Dia Tempat Belakang Mall Yang Berisi Logistik Ini Sangat Luas Menurut Saya Susah Untuk Menyaingi Mall Ini Karena Lokasinya Luas Strategis Terintegrasi Dengan Penginapan Fox Harris Hotel Ya Yang Juga Nanti Rencananya Atau Publikasinya Akan Dijadikan Juga Nanti Ada Water Boom Yang Terkoneksi Dengan Hotel Dengan Mall Jadi One Stop Service Lah Ya Seperti Itu Ini Dia Tempat Parkirnya Karena Lokasinya Ini Luas Jadi Tidak Perlu Lantai Pertingkat Tingkat Ya Ini Cuma Satu Lantai Sudah Cukup Mengakomodasi Kebutuhan Para Warga Masyarakat Di Sekitar Banjargar Ini Yang Ada Hanya Lantai Dua Lantai Dua Saja Disini Untuk Barang Barang Yang Perabotan Rumah Ataupun Untuk Game Pusat Permainan Anak Anak Ada Di Lantai Dua Dan Ini Dia Ikon Depo Pelitang Oke Itu Saja Teman Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Subscribe interpreted Jangan Dua 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 Tua stimulus Dua Dua Du Dua Terima kasih telah menonton